musik 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 sering sih kecil gak pernah lah pernah dua-duanya pernah dibully pernah dibully, pernah ngebully juga aku pernah dua-duanya sih gak sih, pernah sih ngebully aku gak gak pernah dua-duanya gak pernah dibully juga? paling sih kalo ngebully, kayak cuman main-main ah bekas SMP tuh dibully, gak tau kenapa saya masuk sekolah, susah-susah dibully gak tau kenapa dikatain yaudah, di back step, gitu-gitulah aku pernah ngatain orang gendut, dan kalo yang dibully tuh gak inget sebenernya kalo misalkan dibully, dibullynya bukan kayak physical sih cuman dibullynya kayak verbal kata-kata aja kayak, ya gitu deh kalo gak bully? kalo ngebully, panjang ceritanya agak bercanda gitu, tapi mungkin kelebihan gitu ya, kepercayaan diri juga turun kan karena, menyakiti orang kalo misalkan, kalo misalkan kalo misalkan orang yang dibully diri gimana? kalo lu gak tau mau jawab gitu jadi kayak karena bullying itu bisa menyakiti hati orang itu dan bisa mengefek bulu diri itu tuh, rasanya saking kalo menurut aku sih tuh bikin kayak, seseorang gak nyaman aja buat dateng kayak ke sekolah jadi kayak, karena mereka misalkan dibully sama seseorang, mereka jadi kayak gak nyaman ke sekolah dan malah kayak ganggu aktivitas keseharian mereka dan yang penting akademik mereka juga jadi kayak keganggu karena mereka kayak ngerasa gak aman dan terus gak nyaman juga terlalu terima kasih karena itu bisa menyakiti perasaan orang lain kayak physically atau gak mentally karena itu bisa ngefek dirinya juga sendiri sih kayak gimana ngefeknya? kayak jadi depresi terus atau gak pengen kayak bunuh diri gitu gara-gara kesel oke terima kasih